Pemirsa bagi penggemar mie mungkin tidak asing dengan yang namanya ramen, namun ramen yang satu ini berbeda dengan ramen lainnya. Selain memiliki rasa super lezat, Anda bisa menikmati ramen dan sushi, serta varian lainnya, dengan suasana lampion dan ornamen khas negeri Sakura. Anda penasaran? Berikut liputannya. Inilah otet ramen ya, reserve versus sushi ya, yang berlokasi di Sumerakon, Bandung. Berbeda dengan ramen lainnya, di sini pengunjung bisa menikmati ramen dengan rasa super lezat, dan bisa memesan sushi dalam satu outlet dengan mengusung konsep store yang premium. Yang membedakan ramen ya dengan ramen lainnya lebih terkait pada menu eklusifnya, di antaranya spicy salmon, bib, oyaki, bib, curry, dan juga chicken curry. Di outlet ramen ya ini, Anda bisa menikmati ramen dan sushi, serta varian lainnya, dengan suasana lampion dan ornamen khas negeri Sakura. Dengan pencahayaan kuning yang memberikan suasana hangat. Konsep outlet kolaborasi pertama di kota Bandung ini mengadopsi ide sushi bar, di mana pelanggan dapat mengambil sushi siap saji Sari Convayor, sesuai keinginan pelanggan dengan harga murah. Memang untuk ramennya reserve-nya sendiri itu, ini yang pertama di Bandung, dan di seluruh Indonesia juga baru pertama. Bedanya apa dengan auto premium? Bedanya kalau di ramennya reserve itu kita punya tagline-nya sendiri, ramen premium, tapi dengan harga murah gitu. Makanya kenapa kita ramennya-nya kita tambahin jadi ramennya reserve gitu. Dengan nuansa yang pastinya lebih mewah juga, terus makanan-makanan yang memang toppingnya berbeda dengan ramennya biasa. Lani May, salah seorang pengunjung, sengaja datang bersama keluarga untuk mencoba ramennya reserve ini. Lani mengaku ramen berkua ini sangat cocok dengan lidah Indonesia dengan harga cukup terjangkau. Harga ramen sendiri di Bandung mulai harga Rp30.000-an saja. Di sini bagi Anda penciptaan ramen berkua, bisa mencoba legendary chicken ramen yang dimasak selama 12 jam sebagai menu spesial dan galeto sebagai menu dessert dengan harga Rp11.000-an saja. Yohana Kuniawan, Bandung TV